Belakangan ini, kualitas udara di Jabodetabek terus memburuk sehingga berdampak pada masalah pernafasan. Data Dinas Kesehatan Tanggerang Raya menunjukkan adanya tren kenaikan kasus ISPA, meskipun tidak terlalu signifikan dan belum diketahui pasti penyebabnya. Sementara hingga Juli 2023, jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanggerang hanya sekitar 20 kasus. Humas RSU Kabupaten Tanggerang, Lilik mengatakan, sejauh ini jumlah pasien ISPA masih terbilang aman dan belum menunjukkan tren peningkatan dampak dari buruknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Sebagai mana diketahui, kondisi kualitas udara di Jabodetabek beberapa pekan terakhir ini terus memburuk, yang berdampak pada kesehatan seperti maraknya penyakit ISPA sehingga dianjurkan untuk kembali menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang.